Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Ketua dan Pimpinan Tembakan Negara yang hadir, Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Yang saya hormati Gubernur Banten beserta para Bupati dan Balikota, Yang saya hormati Kapolri beserta Pimpinan TNI yang hadir, Yang saya hormati Ketua Umum BPP Hibmi, Bung Akbar Himawan Bukori, Pendiri dan Sinur Hibmi, Bapak Abdul Latif, Berserta para senior yang tidak bisa saya sebut satu persatu, Seluruh jajaran pengurus Hibmi, Ketua Hibmi, Provinsi, Kabupaten dan Kota yang hadir, Dari Sabang sampai Merauke, Dari Miangat sampai Pulau Rote, Bapak-Ibu, hadirin undangan yang berbahagia. Tadi yang disampaikan oleh Bung Akbar, betul. Alumni Hibmi, banyak yang masuk di Kabinet. Ada Pak Sandi, Ada Pak Erick, Ada Pak Bahlil, Ada Pak Rosan, yang baru saja, Ada Pak Dito juga, Pak Dito Hibmi juga, Dan juga ada Presiden. Jangan dilupakan, Saya ini adalah Hibmi, Tapi Hibmi daerah. Hibmi kampung, Memang belum masuk ke, Belum masuk ke, BPP, Belum masuk ke Hibmi pusat. Hibmi daerah. Tapi sekali lagi, Presiden tetap Hibmi. Jadi tadi, Kalau Pak Ketua Umum menyampaikan, Minta, Aran Presiden, Kalau saya mengarahkan, Tidak salah. Karena saya masih, Kategori tadi, Pak Latif menyampaikan ke saya, Loh, Bapak itu masuk, Kategori senior Hibmi. Jadi kalau mengarahkan, Tidak apa-apa. Jadi kalau cawe-cawe, Tidak apa-apa. Karena kan, Di keluarga kita sendiri kan. Saya jadi mikir-mikir ini, Jangan-jangan Hibmi ini, Sudah menjadi himpunan, Para Menteri Indonesia. Karena dari Hibmi, Menterinya banyak sekali. Terlalu banyak. Tapi tidak apa-apa. Kalau masih punya kesempatan saya, Bung Akbar saya masukkan jadi Hibmi lagi. Tapi tidaklah. Bung Akbar ngantri untuk tahun depan, Jadi Menteri bisa saya kira. Meskipun Presidennya bukan saya, Tapi Bung Akbar masuk. Yang kedua, Yang kedua tadi, Pak Ketua Hibmi menyampaikan, Mohon dukungan, Utamanya dari sisi pembiayaan, Utamanya lagi bagi UMKM, Bagi UKM kita. Perlu saya sampaikan, Bahwa sejak saya masuk, Yang namanya KUR, Tahun ini diberikan jatah 460 triliun. Dengan bunga hanya 6 persen. Saya tidak tahu di sini ada yang dapat enggak. Berarti yang hadir di sini gede-gede, Kalau tidak ada yang dapat. Karena memang KUR hanya maksimal di angka 500 juta. Hanya problemnya ini perlu disosialisasikan, Agar kuota 460 triliun ini harus dihabiskan, Harus habis. Jangan sampai ada yang tersisa. Karena bunganya juga hanya 6 persen. Tapi betul-betul memang hanya untuk Usaha Mikro dan UKM. Hanya sayangnya ini saya masih mendorong terus Kepada Menteri, kepada UJK, kepada BI, Agar kalau bisa, Urusan kredit KUR ini Tanpa agunan. Mestinya harus menggunakan sistem kredit skoring. Mestinya seperti itu. Karena sudah 145 negara Untuk UMKM itu menggunakan sistem kredit skoring. Melihat skornya, melihat karakternya. Baik enggak beri 500 juta, Beri 300 juta, beri 100 juta. Mestinya seperti itu. Karena pengusaha-usaha muda Yang baru berangkat untuk masuk ke dunia usaha Biasanya belum memiliki aset, Belum memiliki kolateral, Belum memiliki agunan. Jadi kalau peluang diberikan dengan sistem kredit skoring Itu akan lebih memudahkan. Dan ini akan terus saya dorong. Yang ketiga, Saya perlu menyampaikan bahwa persaingan antar negara, Kompetisi antar negara sekarang ini betul-betul sangat Sengit sekali. Baik dalam memperbutkan pasar ekspor, Baik dalam memperbutkan investasi, Semuanya. Dan kita patut bersyukur bahwa IMD Global Competitiveness Index di tahun 2023 Indonesia naik ranking dari 44 ke 34. Naik peringkat, naik 10 peringkat ini masuk dalam kategori tertinggi di dunia, Karena lompatannya 10 peringkat. Dan komponen kompetitiveness-nya, Daya saing kita yang paling bagus memang di infrastruktur. Sekarang ini kita dinilai bagus di dalam infrastruktur. Kemudian, efisiensi bisnis juga naik 11 peringkat. Ini juga sangat bagus sekali. Sangat bagus sekali. Kemudian, efisiensi pemerintah juga sama, Meskipun hanya naik 4 peringkat. Tetapi, yang paling bagus adalah performa ekonomi. Ini naik 13 peringkat, Dari sebelumnya 42 ke 29. Ini juga perlu kita lanjutkan agar competitiveness index kita menjadi semakin baik, Sehingga kelihatan bahwa dalam bersaing dengan negara-negara lain, Kita memiliki kemampuan. Dan urusan peringkat ini bukan kita yang mengeluarkan, Tapi ini internasional. Kemudian, yang berkaitan dengan hilirisasi. Sekali lagi ingin saya sampaikan bahwa hilirisasi itu bukan hanya untuk yang besar-besar, Bukan urusan nikel saja, Bukan urusan tambang tembaga yang gede-gede, Tidak. Yang UKM pun, Kita harus industrialisasikan, Harus hilirisasikan, Semua produk yang masih mentahan. Tadi di depan saya mampir di Stanya, Banten. Di situ ada Barang seperti ini. Ini kopi alami. Yang tanaman kopinya ada di Provinsi Banten. Tapi yang saya lihat, Yang saya lihat bagus, Setelah roasting, Kemudian masuk ke packaging seperti ini, Ini sangat luar biasa. Packagingnya bagus sekali, Brand yang ada di sini, Haji Roker. Haji Roker Cafe. Ini bagus sekali. Oh pemiliknya ada di sini. Barang-barang seperti ini, Kopi itu tidak hanya di Banten saja, Di seluruh daerah kita, Kita memiliki kopi yang bermacam-macam, Baik robusta, Maupun Arabica, Ada semuanya. Jangan sekali-sekali kita lanjutkan, Mengekspor dalam bentuk, Biji mentahan. Jangan buat seperti ini. Kuasai pasar di dalam negeri, Pasar domestik harus kita kuasai. Begitu kita siap, Export semuanya gak apa-apa. Barang ini betul-betul barang bagus. Kemudian yang lain juga, Ini biasanya, Gula yang tradisional itu tidak dikemas. Ini gula semut, Seperti ini juga sangat bagus sekali. Gula aren. Saya hanya kagum, Packaging kemasan yang sudah bagus-bagus seperti ini. Ini yang terus, Jangan hanya Banten saja, Tapi seluruh provinsi harus melakukan ini. Dan motornya adalah hipmi, Motornya hipmi. Karena kreativitas, Inovasi itu pasti ada di pengusaha-pengusaha muda. Pasti, Saya pastikan. Packaging seperti ini, Sangat bagus sekali. Bagus sekali. Jadi jangan berpikir, Bahwa hilirisasi itu, Oh, nickel, Nickel ore menjadi, Bajat. Bukan hanya itu saja. Atau tembaga, Menjadi, Cooper foil. Bukan hanya itu saja. Yang seperti, Seperti ini harus semuanya. Saya melihat rumput laut juga, Banyak yang belum dihilirisasikan. Kita ini, Nomor dua di dunia rumput laut. Tapi eksportnya mentahan. Saya cek kemana ini mentahan. Ke Filipin, Ke Thailand. Kenapa enggak buat industri sendiri di sini? Tepung agar bisa dibuat. Tepung agar bisa dibuat, Semi keragenan bisa dibuat. Nilai tambahnya langsung melompat semuanya. Jangan biarkan mentahan-mentahan itu terus diekspor. Industrialisasikan, Hilirisasikan di dalam negeri. Agar ada kesempatan kerja yang terbuka, Nilai tambah kita dapatkan, Sehingga negara juga akan dapat nanti. Kalau nilai tambah muncul, Negara akan dapat penerimaan negara, Otomatis pasti akan naik. Kelapa sawit yang ditanam oleh, Bukan yang gede-gede, Yang oleh petani-petani kita. Kalau dihilirkan, Karena kita memiliki 46 juta ton per tahun, Bisa masuk ke industri yang agak menengah, Bisa sabun, Bisa cocoa butter, Bisa oleofood, Lipet, Bisa 79 kali, Bisa 8 kali, Bisa 5 kali. Ini harus menjadi kesadaran kita semuanya, Karena sudah 400 tahun kita ini ekspor bahan mentah, Sejak VOC. Jangan diterus-teruskan, Meskipun ditekan oleh Uni Eropa, Ditekan dari WTO, Ditekan dari IMF, Jangan mundur, Jangan berhenti. Dan nanti akan saya pesan juga, Pada Presiden berikut, Yang akan datang. Akan saya pesan, Jangan sampai menghentikan, Yang namanya hilirisasi, Rugi besar kita. Karena kalau semua kita hilirisasikan, Perkiraan hitung-hitungan Bapak Nas itu, 10 tahun yang akan datang, Pendapatan per kapita kita akan mencapai 10.900 USD. 15 tahun lagi akan muncul angka 15.800 USD income per kapita kita. Dan di Indonesia emas, Tahun 2045 akan muncul angka Kurang lebih 25.000 USD income per kapita kita. Inilah tujuan, goal kita. Tidak hanya visi besar, Tapi kita harus memiliki visi taktis. Visi taktis tadi, Itu tadi. Ya ini, Ya ini. Ini visi taktis, Yang harus kita kerjakan bersama-sama. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan, Dalam kesempatan yang baik ini, Dan dengan mengucap, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Pada pagi hari ini, Secara resmi saya buka Rapat Kerja Nasional ke-18 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI Tahun 2023. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.